Ormas yang pertama, Ustaz dikeroyok Ormas, mengamuk. Seorang Ustaz jadi korban, mengeroyokkan sejumlah orang yang diduga tengah mabuk di Pandeglang, Banten. Mengetahui hal itu, sejumlah anggota Ormas pun mengamuk dan melakukan sweeping. Muhi, pria bersarung yang merupakan seorang Ustaz ini pun jadi bulan-bulanan sekelompok pemuda. Hari naas itu terjadi pada minggu malam di wilayah Serang, Banten. Awalnya, Muhi yang hendak pulang ke rumah dengan menumpang sebuah mobil, terpaksa melewati jalan yang dikerumuni oleh motor para pelaku. Muhi yang keluar dari mobil tiba-tiba saja dikeroyok oleh para pelaku yang diduga tengah mabuk. Mengetahui sang Ustaz menjadi korban penganiayaan, sejumlah anggota Ormas pun mengamuk. Mereka melakukan sweeping ke sejumlah titik di Kabupaten Pandeglang, Banten demi menemukan para pelaku. Hal ini mereka lakukan pada selasa sore hingga malam. Aparat kepolisian pun datang untuk mengamankan situasi. Mereka mencoba memediasi serta memberikan peringatan agar tak melakukan aksi main hakim sendiri. Hadir di hadapan kita untuk peduli memberikan support kepada saya, Kabupaten Pandeglang, agar beliau menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pandeglang, untuk menjaga keamanan, untuk tertib, tidak mudah terprovokasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Hingga kini polisi masih mendalami kasus dan tengah memburu para pelaku pengeroyokan.